Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Wijanarko Pada malam hari ini saya membawakan acara ngobrol berfaedah Yang sudah masuk ke episode kelima Nah saya mau cerita apa ya Hari ini tuh saya mau ngobrol berfaedah Dengan topik profesional di industri bigas Nah kebetulan saya punya narasumber yang luar biasa Teman baik saya, kami sama-sama menghabiskan studi kami di Jember, Jawa Timur ya Beliau ini tadinya anak pindahan teman-teman Anak pindahan, kemudian masuk ke kota Jember, masuk ke SMP 3 Dan kemudian kita satu sekolah terus sampai SMA ya Nah saya mau sharing ininya dulu nih Jadi dia itu saya bacain CV-nya ya teman-teman Biar gak penasaran Beliau ini kelahiran Suroboyo 2 Maret 1979 Ya seorang sarjana teknik fisika ITD tahun, lulus tahun 2003 Melanjutkan magister teknik kimia di ITD juga lulus tahun 2010 Nah pengalaman kerjanya ini yang luar biasa menurut saya Beliau bekerja di bidang migas sejak tahun 2003 Saat ini dengan pengalaman lebih dari 17 tahun Beliau menempati posisi terakhir sebagai subsea control engineer Di Medco Epi Natuna Apakah subsea control engineer itu kerjaannya kayak gimana Saya juga belum kebayang teman-teman Nah gak cuma soal kerjaan Rekan saya ini juga aktif sebagai anggota di komunitas migas Indonesia Anggota International Society of Automation Anggota Persatuan Insinyur Indonesia PII Dan Ketua Umum Ikatan Alumi Teknik Fisika ITB Beliau berdomisili di Jakarta Ya kita sambut Rekan saya Nugroho Widi Sono Silahkan Ya Selamat malam bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namaste dulu Namaste Nah Sebelum kita ngobrol nih Saya mau mastiin nih Supaya pasukannya Mas Nugi Nonton semua Link Facebooknya udah keliatan belum di Timeline mu Oh iya ya Kita cek sih Ya kita pastiin supaya Yang nonton tuh gak cuman dari Facebookku Tapi juga di Facebookmu Oh ini Nah ini udah muncul Terus Gimana nih Diklik aja coba Diklik Kalau ada menu Watch Apa nonton bareng ya Bentar saya juga Oh ini dia Di kanan itu ada Sudah Oh ini ya Watch together ya Yes Itu di klik Betul Itu ajakan tuh Watch together Nah ini Di timeline ku Udah ada 12 orang bro Yang nonton Ya saya gak tau Yang mana yang Apa Yang mana langsung Atau dari temen-temen ku Aku belum cek Ininya Belum keliatan Ya Biki Klik invite ya Gak usah ini Boleh Kalau misalnya Sambil ini Di invite-invite Gak apa-apa Share Udah Oke Di share juga boleh Jadi mereka langsung Lihat ke Timeline mu Oke Nuk Biki kabarin Nuk Sehat ya Semua Alhamdulillah 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 Jadi Tiga bulan ini Relatif Work from home ya Iya Kita Home-home Aktivitas Oke Kita ngikutin Anjuran Inilah Pemerintah Kebetulan juga Kantor juga Ikut pemerintah juga Ya udah Kita Work from home Work from home Semua ini Sampai sekarang Sudah tahu Sampai Kapan Ada misalnya Oh Coba masuk Tanggal sekian Belum ada Dari kantor Dari Ya kalau Rumor-rumor Adalah ya Oke Ini ya Belum Belum ada Belum ada Instruksi Lebih lanjut Terus kita Siap Nah Malam ini kan Topik kita Ceritanya Mengupas Tentang Perjalanan Karirmu Sebagai Profesional Di bidang Migas Dan Kemarin Kemarin Saya juga Sempet Sounding Di Beberapa Milis Beberapa Milis Beberapa Group Di link-in Sampai Sempet Promosi Teman-teman Yang baru Lulus Teknik Liatin Acara Saya Ini Mudah-mudahan Ada dari mereka Yang nonton Saya Pengen Denger Langsung Dari Dirimu Kisah Perjalanan Kemarin Sempet Cerita Ini Ada Atar Belakangnya Ada Mesti Mungkin Boleh Cerita Sedikit Kenapa Dirimu Memutuskan Masuk S1 Teknik Fisika Di ITB Dari SMA Jember SMA SMA Sampai Sekarang Silahkan Cerita Ya Kalau Sebenarnya Mungkin Cerita Aku Ini Mirip-mirip Sama Cerita Teman-teman Yang lain Tahu Sendiri Kalau SMA Ngerti Apa Dunia Ini Luar Dunia Kerja Mungkin Tidak Terlalu Kebayang Apalagi Kita Tahun Sekituan Sekitar 90-an Akhir Relatif Internet Kalau Di Jember Belum Seperti Sekarang Informasi Tidak Terlalu Banyak Dapatnya Cerita Dari Kakak Kelas Dari Buku Itu pun Buku Kalau Kenal Baik Sama Beberapa Temen Kalau Tidak ada Mas Kebetulan Aku Tiga Bersaudara Ada Kakakku Yang Paling Tua Balia Itu Terus Kedua Mas Arief Mas Arief Ini Umurnya Deketan Banget Sama Aku Sekitar Satu Setengah Tahun Bedanya Kita Beda Seangkatan Kali Kuliah Sehingga Informasi Sebenarnya Lebih Banyak Dari Orang Terdekat Kalau Zaman Itu Kalau Zaman 6 Oh Sekarang Informasi Udah Bener Zaman Itu Zaman Kita SMP SMA Itu Rasanya Dunia Luar Itu Kayak Jauh Maksudnya Kebayang Mau Kuliah Misalkan Di Bandung Di Surabaya Di Jakarta Itu Yang Saya Ingat Bro Zaman Itu Beli Buku Hai Majalah Ada Ada Booklet Jurusan Jurusan Perguruan Tinggi Itu Saya Ingat Ibu Saya Beli Majalah Dikasih Ini Buat Nanti Mau Kuliah Kemana Itu Bacanya Disitu Lanjut Jadi Informasi Dari Orang Terdekat Terus Buku Buku Internet Handphone Susah Gak 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 Zaman Kelapan Dapet Informasi Kan Aduh Kalau Aku Aku Mungkin Mikir Juga Aku Ini Apa Namanya Mungkin Wewit Tau Kalau Zaman Aku SMP SMA Koyok Apa Prestasi Ini Biasa Biasa Menyadari Wewit Sebenarnya Sebenarnya Bukan Orang Yang Ini Banget Laya Orang Yang Bisa Berkompetisi Secara Keras Akhirnya Lebih Banyak Menggali Ini Kira-kira Apa ya Yang Mungkin Kompetitornya Gak Gak Terlalu Banyak Gitu Tapi Kalau Misalkan Yang Umum Mungkin Yang Kita Tau Kalau Teknik Itu Elektromesin Sipil Ini Banget Mainstream Kalau Zaman Sekarang Akhirnya Aku Cari-cari Ini Apa ya Yang Kira-kira Cocok Yang Kira-kira Bisa Seneng Yang Masih Ada Teknik Kebetulan Kaka-kaka Aku Teknik Semua Dua-duanya Gak Ada Yang Nurun Dari Bapak Bapak Dokter Kan Bapak Dokter Mengharapkan Ada Anaknya Yang Yang Mau Terusin Gak Ada Harapannya Sebenarnya Saya Kan Tapi Saya Kira-kira Diharapkan Kalau Bahasa Saya Mungkin Bukan Gak Di Harapan Cuman Memang Kekuatan Kekuatan Dirimu Dan Kakak Kamu Pengaruhnya Kuat Juga Saat Itu Informasi Terbatas Kita Sebagai Anak Termuda Mencari Informasi Salah Satu Referensinya Kakak Kakak Ini Sudah Membentuk Jalur Belajar Di bidang Teknik Teknik Beda-beda Mas Arief Penderbangan ITB Sempat ITS Sempat ITS Dulu Beliau ITS ITB Tapi Dirimu Gak Pakai Nyasar ITS Dulu Bukan bro Nyasar Malah Makin Banyak Kenal Surabaya Lebih Banyak Ada Manfaatnya Di masa depan Tapi Coba Perhatikan Ini buat Teman-teman Atau Adik-adik Yang nonton Jaman Jaman kita Jaman kita dulu Kita Berusaha Masuk UMPTN Jaman kita UMPTN Lulus Masuk Kemudian Ternyata Contoh Mas Nugi Mas Dugroho Begitu Rasanya Masih belum pas Memutuskan Untuk mencoba Lagi Di UMPTN Tahun berikutnya Dengan Jurusan Yang mungkin Mirip Tapi Kampusnya Beda Dan kemudian Berhasil juga Berarti kan Ya ini emang Bahan bakunya Luar biasa Sebenernya Dengan Dengan Niat Etos kerja Etos belajar Yang bagus Ya akhirnya Kena juga Dan Teman-teman ya Kakak beradik ini Melakukan hal yang sama ITS dulu Baru ITB Jadi saya juga Jarang-jarang Menemukan Ada teman Yang bisa Bisa melakukan ini Saya aja Udah Ngincer dari jauh-jauh hari Oh pengen kuliah Di UMPT Psikologi Ya begitu Diterima Puji syukur Ya sudah Akoni gitu kan Sampai selesai Gitu Menarik Menarik Nah kemudian ITS dan ITB nya sama Jurusannya bro Waktu itu Nah itu Beda Beda Oke Di ITS nya waktu itu apa Di ITS dulu Tadi Kelautan Oh Kelautan IC itu kayaknya Bareng-bareng Si Apa Jenny Gitu-gitu ya Ada Ini Teman-teman SMA kita Ilham Oh Ilham nonton juga nih Halo Ham Wah dia nonton nih Iya Terus Oke oke Dari Sayangnya dari Kita bertiga Gak ada satu pun Kayaknya yang lulus Dari sana Jangan dibocorin bro Kalau balik Kalau teknik fisika sih Sebenernya Agak Ini juga sih Agak klasik lah ya Karena Oh saya Bisanya Fisika Saya senangnya fisika Ya Kalau menurut saya sih Memang fisika Lebih kebayang lah ya Daripada Teknik kimia Aduh kalau kimia Saya Banyak dihantui Sama guru SMA kita Jadi Gak ngambil Tadi kimia Meskipun pada akhirnya Enggak lucu juga Kok ngambil S2 nya Tadi kimia Ya Ya Akhirnya Gitu lah Gak ngambil Bisa Di sana bareng Liwet lah Di Bandung kan Ya Betul Kan di Cisitu ya Eh Cisitu ya Bener ya Iya Betul Aku di Sempet bareng Wayan juga ya Wayan Budi Prasetya dan Anjaya Itu Dia di atas tuh ya 97 ya Dia Sudah masuk Betul Ya dia duluan Satu angkatan sama Aku kan Oke Nah kemudian Guliah lah ya Guliah Beres Nah Ceritanya Lulus Begitu lulus Dari Teknik Fisika ITB Proses Masuk ke dunia kerjanya Gimana bro Kalau boleh Ceritain Ini Cukup Menarik nih Bahkan ada Salah satu Dosen yang Kayaknya Cukup Apa itu namanya Terkesan lah ya Sama Ceritanya Ini Live Jadi gini Jadi Ceritanya itu Sekitar Tahun Ini lah ya Aku Masuk Ke ITB Tahun 98 Terus Itu Sudah mulai Merba Di Indonesia Memang kita agak Ketinggalan Dibanding Di luar negeri Tapi intinya Indonesia udah mulai Banyak Merba internet Terus Booming tuh Lagi Yang sekarang Sudah hampir Amarum Cuma Eran juga Kenapa Amarum Itu namanya Mailing list Mungkin masih inget ya Mailing list Mailing list Mailing list Waktu kuliah itu Dan juga masih belum ada bayangan Sebenarnya mau kerja apa Meskipun Sudah mulai tertarik Aku sebenarnya Di bidang IT Cuma terus Waktu Ini Mau lulus itu Aku ikut Mailing list Namanya Indonesia Itu informasi Banyak banget Disitu kan Dan banyak Pakar-pakar Jago-jago Dan Teman-teman Apa namanya Teman-teman Di Di sana itu sudah Mungkin udah puluhan tahun Sehingga Aku sebagai anak baru Wow Wow banget nih Ngeliat Jago-jago Ini orang nih Gitu Nah terus kemudian Dari situ tertarik Ikut diskusi Kadang nih Brung aja Ya namanya Ini Opposnya komentarnya Kan itu-itu aja ya Ya Tapi Mencoba aktif disitu Waktu itu ya Mencoba aktif Berpartisipasi Berpartisipasi Oke Jadi dari situ Terus kemudian Aktif Terus Bahkan Karena Cukup aktif Aku diminta Dijadikan moderator Untuk waktu itu Bidang instrumentasi Ini Jadi Aku Itu kerjaan Ini ya Tanpa Pro bono lah Kita gak dikasih Dikaji lah Intinya Kerja Ini aja Sosial aja Aku Jalanin itu Gitu Oke Dari situ Kayak ya Orang-orang tua Atur-atur Lulus kurang ajar Akhirnya Dari situ Mulai dikenal Oke Oke Tipsnya itu tuh Saya udah catat tuh Dikenal Oke Terus dari situ Nah ini ya Mungkin memang Ada faktor Doa Ibu juga ya Dari Doa Keluarga Itu Ya mis Aku juga Ini juga Waktu itu Gak terlalu Bagus Gak terlalu Biasa-biasa lah Bukan gak terlalu bagus Biasa lah Dalam bidang akademis Jadi ya Kita Inilah Berdoa Kepada Allah Mis kerjopo lah Gitu Bahkan waktu lulus Mungkin aku juga Sampet Pernah itu Ngelamar ke Hotel Apa itu Hard Rock Di Bali Tapi Nggak keterima Waduh Karena Ebay-nya gak cukup Nah Tapi Nah itu Makanya Namanya Rezek itu Memang Kita harus percaya Namanya Rezek itu Memang Kadang-kadang Kita merencanakan Terus Ternyata lain Nah ini Disini Mulai Waktu aku Lulus Aku Daftar-daftar Sekontak aja Siapa yang pernah Kenal kan Di Lulus Vigas Tak japri Tak japri CV ku itu Nyampe ke Salah satu Anggota Itu Mail English Terus dia Yang akan Menjadi ini ya Menjadi Bosku Nantinya Jadi dia Apa namanya Manggil aku Untuk datang Ke Jakarta Pak Nugroho Mohon di Ini Wancara Setelah pikir Wancara Waduh Ditanyain Apa Nanti Dulu kan Interview Untuk yang Fresh Graduate Kayak gini Tampilkan Ini memang Harus Ditampilkan Sudah siapin Meskipun ACV Datang ke Jakarta Gak ada yang ngajarin Waktu itu Gak ada yang ngajarin Gimana Sudah datang Jakarta 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 Aku juga jarang Waktu kuliah di Bandung Jakarta Jarang banget Kayaknya jauh Kayak jauh Bandung Jakarta Terus serem lagi Jakarta Zaman kita itu kan Jakarta Gak ada Cipu larangan Kita Adanya Naik kereta Kereta api Parahyangan Kereta api Parahyangan Ya ya Atau itu Travel ya Travel 48 Dulu tuh Sama 2B Antarkota Waduh Lama banget Perjuangan Perjuangan Terus Dipanggil Wawancara Tak pikir Wawancara ini Serius Gak taunya Ini Kamu Ini ya Dulu gimana Suka main kartu Gak waktu kuliah Tidak ternyata Pertanyaannya Waduh Ini ya Ya pernah pak Main karambol Sering Selamanya mahasiswa Karambol Sering Oh iya Jadi gini nih Panggil apa kamu baby Jadi gini baby Ini proyeknya Begini Begini Gimana Kamu tertarik gak Gitu Wuh ya tertarik pak Namanya juga orang Tertarik pak Masa gak Apa namanya Gak Bila gak tertarik Mau kerja Oh ya udah Terus Post pun Telepon kan Halo pak Iya pak Saya sudah dapat Engineernya ini Di depan saya Oke pak Ini ya Minggu depan Berarti ya Dia kerja Loh kok minggu depan pak Kerja Jadi Gak sampai Setengah jam Jadi Dari situ Saya memetik Pelajaran berharga Sebenarnya Apa ya Memang Kita harus Mempersiapkan Segala sesuatu itu Dengan Jangan panjang Kita persiapkan Pada saatnya itu Itu semua Akan Mendukung Tetapi Itu bukan Yang terbesar Yang terbesar itu Nanti pada akhirnya Faktor Apa ya Kalau saya bilang sih Bukan keberuntungan ya Tapi memang Ada faktor X lah ya Dari Dari Tuhan Dari doa orang tua Doa warga itu Supaya Orang ini berhasil Jadi Saya memang Lebih Percaya begitu sih Kalau saya pribadi Memang Kalau ngeliat Itu dan Itu memikas Pada Di ingatan Salah satu dosen saya Dia juga Ingat saya Wah ini Kayaknya Alu punya yang diterima Lewat Email Jadi Diingat sama Bapak dosen itu Kayak gitu Sampai sekarang I see Oke jadi Tadi saya udah catat ya Dua tips Yang pertama Dirimu proaktif ya Ketika lulus Proaktif di mailing list Jadi moderator Dan segala macam Lalu kemudian Yang kedua Begitu udah lulus Salah satu strateginya Adalah Menghubungi Menjapri ya Menghubungi pribadi Masing-masing Orang yang pernah kamu bantu Sebelumnya di mailing list Dan kemudian Ya ternyata Dari situ berbuah lah Satu undangan Wawancara di Jakarta Ya Wawancara itu Menghasilkan Satu Kerja gitu ya Kesempatan kerja Yang kamu terima pertama kali Ya Pertama kali Bekerja Jadi Beberapa Udah nyoba Kan Waduh gak berhasil-berhasil Karena syaratnya IP semua kan Basalam lah Kalau ini kan Ini lewat dalur Ya kayak Dalam dalem kutip Pertamanan lah Memang Ya Referensi Kalau saya bilang Referensi Ini Salah satu Apa ya Ini juga salah satu tip sih Kalau orang mau cari kerja Itu Alih-alih Hanya Mengandalkan CV yang dia buat Dengan baik Nah Referensi ini Punya kekuatan yang lebih Karena dia akan Menarik Kita kan bro Akan Dia percaya lah Dia sudah terbentuk Satu hubungan Yang positif Sehingga ya Ketika memang ada slot Yang dibutuh Membutuhkan orang Dan orang itu Ternyata adalah kita Kita akan lebih mudah Masuk Ya tentu Ketika sudah masuk Dirimu melakukan penyesuaian kan Dunia kerja baru Bidang kerja baru Dari yang tadinya Kuliah gitu ya Berarti Masuk dan Melakukan penyesuaian Kemudian Gimana Gimana Lanjutannya Ceritanya Ya Lanjutannya Ini Biasalah ya Dalam dunia kerja Kan mungkin juga Wewe tau lah Dan teman-teman yang Pada setahun Dua tahun kerja Menemui ada Semacam ini ya Kayak gap lah ya Solalah kayak gap gitu Loh ini Kayaknya saya belajar ini Dulu di kuliah kok Sekarang Waktu kerja kok Kayaknya gak belajar Yang lain ya kok Gak nyambung Nah itu Salah satu Ikmah berikutnya Yang Yang dipelajari Ya sama Sebenernya mirip-mirip lah ya Sama waktu kita SMA Ke kuliah itu Kok kayaknya Di SMA Kayak gak Kita pelajarin Tapi sebenernya Ada yang kita Manfaatkan Cuma kita gak Menyadari Sama juga Waktu kita kerja Juga Apa namanya Ada yang Ada yang Rasanya gak Kita Butuhkan Kok kita Pelajarin juga ya Tapi Sebenernya yang Saya terapkan Gini juga sih Dan ini Saya terapkan Sampai sekarang ya Itu masalah Kemauan Untuk belajar Jadi Kemauan Itu Memang harus Terus ditumbuhkan Karena Ketika kita Ditempatkan Atau Mendapatkan Penugasan Di Baik itu Di kantor Atau pekerjaan Atau Pindah-pindah kantor Itu kita akan Selalu belajar Hal-hal baru Nah Di sini Yang kita Harus pegang Terus bahwa Kita selamanya Selama kita Masih bekerja Selamanya juga Kita akan Belajarin Hal-hal baru Nah ini Yang saya Waktu itu Terkaget-kaget ya Waktu kuliah Eh waktu kerja pertama Itu kirain Nyambung banget Sama kuliah Ternyata banyak hal baru Yang kamu temui ya Banyak hal baru Yang kamu temui Dan Oke Dan kamu harus Ya harus belajar ya Belajar lagi Nah caramu gimana Waktu itu Ketika menemukan gap itu Cara berada Cara belajar Kalau belajar Sebenarnya Ada Memang Metode orang Belajar Belajar lain-lain ya Tergantung Ada juga yang Malah Mungkin gak seneng Belajar ya Tapi kalau saya Kebetulan Tipe orang yang Agak Gimana ya Belajar itu Memang yang harus Disenengin sih Jadi kalau yang gak Senderung Gak terlalu Gak terlalu Ini Apa Kecuali yang memang Mengharuskan belajarnya Misalkan kayak Kuliah ya harus Belajar Tapi kalau yang Tanpa disuruh Tanpa disuruh dosen Tanpa diingin-ingin Pasti akan belajar Sama kayak Ini juga Pekerjaan Waduh Ini kok aku Kakak ngerti ya Terus akhirnya Baca-baca dulu Oh kayak gini Terus kemudian Nanya Atasan Waktu itu Atasan saya Juga kebetulan Alumni Teknik Fisika Tapi di ITS Beliau Cuma Kotanya Tetangga kita Di Lumajang Oh oke Satu ini ya Masih budayanya Mirip lah Mirip Jadi abang Meksi disitu Betul Banyak Pak Arief Tanura itu Masih bersahabat Sampai sekarang Pak Arief Jadi Pak Arief tuh Banyak Inilah Mengajari saya Apa Ini Ini Mentor ya Nanti beliau jadi Mentormu lah Ceritanya ya Nah betul Nah itu yang Dalam pekerjaan tuh Yang penting adalah Kita harus punya Mentor Memang Mentor tuh orang yang Memang kita Tiru Kita bisa dapatkan Apa Pelajaran dari dia Itu Memang harus punya mentor Dan mentor bisa Gak hanya satu ya Bisa banyak kan Dalam perjalanan karir itu Banyak banget Dari situ Saya mulai Banyak Apa itu namanya Banyak Berinteraksi lah Dengan Dengan Industri Migas Dan Coba memang Pilihannya memang Gini-gini Dulu Kenapa kok masuknya Di Migas Bukan yang lain Ya Dulu kan Waktu zaman kita lulus Mungkin Zaman-zaman yang masih Terbatas lah ya Dia mungkin Pilihan Karir Yang lagi booming Waktu itu kan Telekomunikasi Migas Fabrik Manufacture Migas Manufacture Itu yang Yang besar Jadi Yang Sehingga Kalau misalkan Kesempatan Juga lebih besar Di sana Sebenarnya Waktu itu Kalau yang Zaman now Kan kayaknya Sudah Sangat beragam lah ya Sudah gak Di Monopolis Satu Beberapa industri Sehingga Dulu Pilihannya Memang Sedikit Dan juga Ini juga Kalau di Migas itu Bisa Banyak Ternyata Masuknya Ada Bisa Di Apa itu Namanya Istilahnya Kalau di kita Operator lah ya Yang menjalankan Satu lapangan Bisa juga Sebagai kontraktornya Bisa juga Sebagai Vendornya Bisa juga Sebagai regulator Banyak sekali Di dalam Yang bisa dipilih Peran yang bisa dipilih Banyak ya Nah berarti kan dirimu Masuk Sebagai Apa nih Kalau di Migas Di Di awal-awal Di posisinya Di Ya perusahaan Operator lah ya Operator Kita Di Kalimantan Timur Mungkin ada Fotonya Oke oke Aku share ya Aku share ya Ini adalah Materi yang udah Disiapin Sama Ya Udah keliatan belum Udah Udah keliatan ya Ya Ini Oil and Gas Industry ya Ya Sok Sambil cerita bro Ya Ini 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 banget ya Joke Ya semacam Joke lah ya Di Teman-teman itu Bahwa Industri Migas ini Oh enak ya lu kerja di Minyak ya Kerja di Migas Kira-kira gitu ya Orang tua Orang tua kita Pikir itu Kayak yang kerja Yang sungsara Kayak yang di Di Armageddon ya Terus Tapi teman-teman Pikirnya kita tuh Asik Sama cewek Contohnya ekstrim juga Terus Kita sendiri Mikirnya Kita kayak Astronaut Bos kita Ini Anak buah ini Harus kompak Ini Harus bisa Bicara Gitu kali ya Pasangan Wah ini nanti Bisa kayak gini loh Kejadian Yang serem-serem Diceritain ke pasangan ya Serem-serem Yang diceritain kan Supaya Istri tuh mikir-mikir Kalau mau marah sama kita Tapi yang Asalnya Yang kita kerjakan Yang kanan-bawah itu Sebenarnya Jauh ya Dengan apa yang Orang-orang pikirkan Yang gak kita Gak Seperti itu Tipikly ya Sebenarnya Ini joke Ini sih Gambar ini Sering beredar lah Dulu ya 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 sebenarnya Profesinya Gak cuman Oil and Gas Hampir semua profesi Kayaknya Dibuatin seperti ini Ya betul Betul Banyak orang Punya Persensi terhadap Satu industri Tapi sebenarnya Itu Kayak gini Yang bener Kemudian Ini ada Foto juga nih Cerita di Muara Badak Bro Boleh Nah ini Ini proyek Pertama lah ya Ini yang Bos Yang bilang ya Ada proyek Kamu mau gak Kamu mau gak Proyeknya udah mau selesai Baru diajak Tapi Aku Seneng lah ya Maksudnya Oh disini nih Namanya insinyur itu Ternyata begini ya Ada gambar Kita Kita desain Kita rancang Nanti jadinya Ada barang-barang Kaget-kaget lah Kayak orang Orang desa Orang kampung Masuk ke kota Gini lah Proyekmu ini Ini adalah Very low pressure Gas compression Ceritanya ya Kalau aku baca Di Di apa Di layoutnya nih Di Gambar tekniknya nih Gambarnya ya Ya Ini setting ya Instalasi ya Bro Ya kita Bikin Itu ada gambar-gabar Di bawah itu Ada Ada vessel Ada pipa Ada Perawatan instrumentasinya Nah jadi Disitu tuh Kita Apa Ini Melakukan konstruksi Kebetulan saya ikut Di departemennya Departemen proyek Jadi ada juga Departemen proyek Kalau saya Waktu di Departemen proyek Wih Keren banget lah Kak Webby Padahal ya Ini-ini Ini Kebetulan Foto-fotonya Gak sengaja Masih ada simpen Padahal itu dulu pernah 2004 16 tahun yang lalu Luar biasa Ini belum nikah bro ya Waktu ini belum nikah ya Udah nikah belum? Belum Masih lajang ya Oke Ini di Kalimantan ya bro Kalimantan timur ya Orang padang Oke Kita lihat foto berikutnya ya Ini ceritamu di Mana nih Di Jakarta nih Iya di Jakarta Jadi Setelah Apa itu namanya Setelah berkarir di Dunia proyek Wah Kayaknya kok keren ya Kalau kita kerja di Kerjaan yang operasi Yang Core-nya ya Core-nya 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 Jadi aku Ngelamar Waktu itu Dan Lagi-lagi Hampir mirip Sebenarnya Ceritanya Sama wawancara Aku yang pertama Jadi aku dapetnya Dari Mail English Juga Lagi-lagi Nih Nah nyobalah Ngelamarkan Terus ada Just dipanggil Wawancara Terus ini Wawancaranya ya Hampir-hampir mirip Kayak Gak serius Bingung Dan ada Satu kemiripan Wawancaranya Orangnya Ini juga Agak Ini juga Selengnya Gaya Wawancaranya Sangat-sangat Di luar dugaan Malah Karena saya Kayaknya Keliatannya Ini kan Kayak jual mahal Terus Dia nanya Wawancaranya Kamu mau kerja Di sini Ya udah lah Akhirnya mau Ini Saya kerja Di Operations Waktu itu Untuk pipeline Oke Jadi Ini Karena perusahaan lama Ini bolehlah Dibuka sedikit rahasia Meskipun ini sekarang Di perusahaan saya Yang Saya kerja Jadi ini Mengirimkan gas Dari Natuna Terus kemudian Diekspor Ke Malaysia Sama Singapura Jadi Di sini saya mulai Mengenal Lebih jauh Tentang Perdagangan gas Secara Interasional Oke I see Nah ini Sama teman-teman ini Teman-teman lama ini Ini ada Backloadnya juga Bermacam-macam Teman-teman ini Ada yang dari Field operation Dari offshore Ada yang dari Apa itu namanya Dari instrumentasi juga Ada yang dari Jadi macem-macem lah Kita Di sini Backgroundnya Macem-macem Kita juga Operasinya ini 24 jam Kali 7 hari Ini kayak Ini ya Kayak control room Ya Control room Kayak Ya kayak Inilah Kayak Star Trek Di belakang Layar-layar Di sini juga Banyak Ini lah Banyak Kisah-kisah lucu Dengan teman-teman Boleh cerita dong Salah satu cerita lucu Dari Tempat kerjamu Yang di sini apa Ini Mas Arief Nungguin nih Nungguin ceritamu nih Mas Arief Ya sebenarnya Cerita lucu Buat Saya belum tentu lucu ya Mungkin buat teman-teman Tapi Gak apa-apa Gak apa-apa Satu-satu hal Yang Yang membuat saya Ini seneng tuh Ternyata tempat kerja itu Memang punya Apa ya Daya tarik Dan punya Rasa kekeluargaan Yang baik gitu Di sini itu juga sama Kita ini juga Sangat Keras Di sini Sehingga Pertemanan itu Ini Pertemanan itu Sangat Kuat gitu Ini Salah satu contohnya Di sini ini Yang lucu ini Masalah ini juga sih Ya namanya kita juga Pengen Kadang-kadang Pengen ini lah ya Dapat Memanfaatkan Apa itu namanya Perjalanan dari Perjalanan Misalkan pengen Pengen jalan-jalan Pengen jalan-jalan Ke luar negeri Caranya gimana Kita inilah Daftar jadi Pembicara lah Di luar negeri Ada teman Jadi salah satu teman Dia Mendaftar jadi Pembicara Terus di Ini Dan itu Dilakukan Diam-diam Nah Oke Di perusahaan lama itu Perusahaan lama saya ini Kayak gitu Gak boleh Itu Ceram lah Gak boleh Orang Kan Jadi pembicara Kita mau ngirim-ngirim data Keluar itu Sangat Inilah Dibatasi lah Oke Saya gak tau Cerita itu terjadi Tanpa sepengetahuan saya juga Saya juga gak tau Jadi saya waktu itu lagi Di kantor Lagi enak-enak duduk Gitu kan ya Terus Kau-kau Bosonya Merah gitu ya Merah Masuk ke Control room Terus Suaranya tinggi kan Ini mana ini Yang Ngaku-ngaku Jadi pembicara Ini kan Hah Bukan saya Pak Bikin Iya bukan kamu Saya tau Ini Ada ini Coba Bongkar lemarinya Waduh Kita suruh Bongkar Locker Locker Ini apa nih pak Saya juga Aku juga bingung Kenapa nih Ada apa Ada apa Tumpen ya Bos-bosku ini Kalau aku boleh cerita Bosku ini orangnya Baik banget Terus kemudian Hampir gak pernah marah Kecuali saat itu Saat itu aja Yang aku pernah Dia Ini Cari pokoknya Apa yang berhubungan Dengan seminar Atau apa gitu Kita bongkar Gak enak juga kan Bongkar Lemari Locker Temen-temen Sambil mikir Rusan apa Terus Ya udahlah Kita bongkar-bongkar Gak ketemu Gak ada pak Akhirnya Memang gak ketemu Akhirnya apa Gak ketemu pak Ya udah Terus Ya udah Seperti Bosku kan Kita bingung kan Ini apa Terus Jadi bahan Rumor kan Ini sebenarnya apa sih Oh ternyata Ini Temen saya itu Ketika baru Ngobrol-ngobrol nih Sama Penyelenggara Seminar itu Itu Penyelenggara Seminarnya agak kurang ajar Jadi dia itu langsung Karena merasa dihubungi sama kita Dia itu langsung mencatat Nama temen saya Sama perusahaan Dan diiklankan di Singapura Waduh Diiklanin ini Nama perusahaannya ini Gitu kan Gitu kan Dan itu Ketahuan sama bosku Bukan ketahuan langsung Sama bosku Bayangin ya Zaman itu Itu langsung Diketahui sama Direktur utama Yang Ingormasi itu Direktur utamanya itu Kebetulan Bule Ya ya Bule terus Bawahannya Bule juga Pasti Jadi masih kental Waktu itu kan Saat lama itu Kemudian Di Keskit ke bawah Terus ditanya Ini kamu tau gak Ada kayak gini Gitu Duh Ternyata Terus akhirnya Setelah itu Diinterogasi lah Temen saya Itu kan Ngapain ini ya Bukin acara kayak gini Gitu kan Kita kan belum lapor Sama bos Bos juga Gak tau Kau ditegur sama atas Waduh Jadi Ini Kita di Kena sanksi Kena sanksi tertulis aja Atau Ada sampai Ini Sampai Ya sampai Keluar gitu Atau gimana Nah Ini ada satu Yang aku pelajari Tapi Waktu itu Kita dikumpulin Kumpulin semua Dalam Ruangan Tapi gak dimarahin Kita Nah itu Yang aku pelajari Dari bos Jadi dia Ternyata Sudah Apa yang namanya Istilahnya Membentengi lah ya Atau Membemperi Membemperi Jadi Dia Keatasan Keatasannya dia Ini Problem saya Urusan saya Saya yang akan Mengendal Jadi Ini akan selesai Gitu Yaudah Jadi Gak ada Jadi Dia Mengintervensi Ada Adanya itu Dari Teguran Atau dari HR Takutkan Nanti Gimana Gimana Itu Waktu itu Gak terjadi Karena Bos saya Pasang badan Waktu kemudian Hanya tetap Di marah Di ini Diteku Ada evaluasi lah ya Feedback lah ya Intinya Memang jadi Atasan tuh Memang harus Seperti itu sih Meskipun Dari Kalau Saya lihat tuh Kalau Ke bawah Ya Sebaiknya Kalau ke atas tuh Kita melindungi Tapi kalau ke bawah Kita juga harus Tetap Negur Dengan Keras Tapi tetap Itu Seperti Dilindungi Jangan Diekspos Anak Buah Langsung Ke Tanya atasan Wah Kasian Jadi Ya Akhirnya Kita Sudah Jadikan Itu Cerita Pengalaman Belajar Pengalaman Bahwa Pengennya Jadi Ternyata Malah Berbuah Dimarahin Nama Postel Oke Nah Ini selanjutnya nih Ada Ilustrasi FPSO FPSO tuh Apa bro Iya FPSO Jadi FPSO tuh Ini ya Cerita sedikit lah ya Jadi Dari Pipeline Terus kemudian Saya beralih ke Ini Ke Engineering Support Disitu Banyak Mengunjungi Fasilitas ya Salah satu Fasilitasnya tuh Macem-macem Mungkin Di bayang Taunya Yang Okshore tuh Yang kanan nih Model-model Okshore Platform kompleks Yang saya tahu ya Yang Bentuk kapal ini Ini saya baru lihat Baru lihat Begitu kamu kirim Ya Jadi Banyak 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 Tipe Fasilitas Di Industri Migas Yang paling Umum Memang Yang paling Kanan Kalau Yang Punya Dan memang Kalau Jaman-jaman Dulu gitu Sekarang Terus Mudah Mulai Beralih Kalau Misalkan Dia Ada Kapal Itu Ya Pakai Kapal Kalau FPSO Itu Singkatan Dari Floating Production Storage And Offloading Jadi Kalau Di Itu Memang ada Salah satu Fasilitas Saya Sengaja Gak Pakai Gambar Dari Perusahaan Ya Selagi-lagi Ada Ilustrasi Jadi Singkatnya FPSO Itu Ada Pabrik Di atas Kapal Kalau yang Sebelah Pabriknya Di atas Kaki Itu Anjuan Nah Kalau ini Pabriknya Di atas Kapal Yang Disitu Disini Saya Banyak Berinteraksi Dengan Teman-teman Di Lapangan Terus Banyak Kawan-kawan Dan menjadi Sahabat Serta Keluarga-keluarga Baru Karena Platform Memang Seolah-olah Seperti Keluarga Kecil Disitu Iya Kita hidup Hidup bersama Untuk jangka Waktu tertentu Yang Gak Sebentar Kan Kerjanya Dengan Sistem Apa Sistem Roster Ya Yang saya tahu Ya Berjadwal Nanti ada Berapa Minggu Kita lihat Foto berikutnya Nah Ini Upacara 17 Agustus 2008 Salah satu Bentuk Kekeluargaan Yang lain Jadi Kalau Namanya Teman-teman Di lapangan Sudah Kayak Saudara Jadi Biasalah Kalau 17 Agustus Kita di kampung Itu kan Kalau di rumah Itu kita Ngadain Pertandingan Di Apa Di offshore platform Juga sama Kita Ada bikin Kayak pertandingan Lomba Main karek Kayak KB Bahaya Kayak lomba karung Gak ada Bahaya Kayak Kalau yang Apa Namanya Lomba minum Yang ringan-ringan Tapi Lucu-lucuan Lucu-lucuan Rame Lucu-lucuan I see Oke Kehidupan Itu lah Terus Nah ini Ceritanya gimana Ini Ada gambar Kapten Davy Jones Penguasa Samudera Ini sebenarnya Mengingatkan saya Pada seorang Kapten kapal Di kapal Dulu di perusahaan lama Itu Namanya Apa Orang baru Kesana itu Belum tentu Mendapat Sambutan yang Hangat Yang meriah Tapi yang ada Tentak Dihina Ini Ada orang baru lagi Orang Bego lagi Datang kesini Ngapain Bener-bener Jadi saya tuh Seremnya tuh Kayak Ngadepin Ini Tapi Cuma Selang Beberapa Bulan Ini Keadaan tuh Berbalik 180 derajat Karena Saya berusaha Perus Beliau Nah ini Juga Salah Yang penting Kita Sebagai Orang Teknik Sebagai Orang Apapun Bukan Orang Teknik Mau Bagaimanapun Kita tetap Berurusan Sama manusia Interpersonal Skill Harus Diasah Nah itu Cara kita Berhubung Berkomunikasi Itu penting Jadi Yang dulunya Itu Serem Dulunya Itu Jahat Garang Mengisur Tapi terus Kemudian Justru Orang itu Yang sangat Membantu Saya Jadi Sebelah Kanan Gambar Gambar Pekerjaan Yang Saya Hanya Bisa Lakukan Kalau Dibantu Dia Itu Pentingnya Oke Kita Waktu itu Pekerjaan Melakukan Kalibrasi Tangki Ini Banyak Suka Dukanya Juga Cerita Cerita Inilah Banyak Tapi Ini Cerita Tersendiri Panjang Tapi Saya Menangkep Banyak Pelajaran Bahwa Kita Berinteraksi Dengan Orang Memang Harus Bagus Sehingga Kita Hubungan Pekerjaan Lebih Enak Betul I see Oke Next Ini Ikut Conference South East Asia Flow measurement Di KL 2012 Ini Dengan Siapa Ini Dengan Ini Orang Yang Sangat Membekas Juga Dalam Perjalanan Hidup saya Ini Namanya Pak Miftah Farid Dia Senior Saya Dalam Bidang Metering Pengukuran Dalam Dalam Pengukuran Jadi Dia Sangat Inilah Sangat Baik Juga Humble Orangnya Dan Banyak Yang Memberikan Pengetahuan Saya Suatu hari Saya Ini Bila Saya Menanggilnya Mas Mas Aku Pengen Presentasi Ke Luar Negeri Biar Kita Bisa Jalan-jalan Bareng Gitu Saya Dukung Bikin Bikin Tulisan Bikin Gere Bloko Diterima Oh Berangkat Kuala Lumpur Malaysia Jadi Pembicara Pembicara Pertama Di situ Inggris Atau Bahasa Inggris Internasional Regen Regen Apa Itu Namanya Asia Tenggara Memang Expatriat Itu Juga Banyak Masih Banyak Di sekitar Situ Kan Ada Di Vietnam Malaysia Brunei Itu Jadi Mereka Juga Ngumpul Ini Waktu itu Tempat Kumpul-kumpulnya Orang Metering Dirimu Cerita apa Waktu itu Ngomongin Apa Cerita Ya Ini Sebenarnya Kerjaan Sehari-hari Kalau orang Bilang Biasa Gitu Tapi Nah Ini Yang Kita Pelajarin Dari Orang-orang Bule Di Tempat Kerjaan Kita Ini Dan Sering Kita Itu Orang Indonesia Kadang-kadang Suka meremehkan Apa sih Biasa Jadi Bule Itu memang Pinter Dalam Mengemas Sesuatu Yang Sederhana Menjadi Sesuatu Yang Kayaknya Wah Banget Nah Ini Saya Coba Di Sini Saya Membawakan Sesuatu Yang Sederhana Tentang Kalkulasi Di Kalkulasi Di DCS Di Kontrol Sistem Itu Mengenai Pengukuran Simpel Sebenarnya Kalau Menurut Orang-orang Simpel Kalau Menurut Gagul Dewa-dewa Itu Simpel Tapi Yang Simpel Itu Ketika Memang Diseriusin Dibuat Tulisan Kemudian Dipaparkan Bahwa Kita Konsen Orang Jadi Tertarik Bisa Menjadi Sesuatu Hal Yang Menarik Dari Apa Yang Kita Kerjakan Sehari-hari Sebenarnya Ini Aku Lihat Di Teman Kita Bro Arta Arta Itu Sangat Tekun Di Logistik Dari Awal Meskipun Dia juga Belajar Hal-hal Lain Dan Dia juga Nulis Nulis Dia Ceritain Hal Yang Sederhana Tapi Lama-lama Ketika Kita Mampu Menceritakan Itu Benar Orang Lain Jadi Melihat Sisi Yang Menarik Dari Apa Yang Kita Kerjakan Setuju Setuju Banget Gitu Oke Lanjut Nah Ini Dimana Nah Ini Baru Sekarang Ini Perusahaan Tempat Saya Kerja Jadi Ceritanya Dulu Blok Tempat Daerah Operasi Saya Dibeli Sama Perusahaan Indonesia Meto Energi Nah Ini Yang Punya Arifin Panigoro Mungkin Tau 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 Inilah Tangguh Kita Di Indonesia Beliau Punya Perusahaan Migas Beliau Beli Sehingga Saya Kemudian Bergabung Di situ Dan Alhamdulillah Waktu itu Perusahaan Melihat Ada Kesempatan Untuk Penugasan Saya Ditugaskan Ke Aceh Di Namanya Blok A Namanya Di situ Di Blok A Ini Gambar Sama Teman Teman Saya Sengaja Nampilkan Banyak Teman Ini Karena Dari Sini Apa Ada pelajaran Berharga Yang saya Dapet Ternyata Gini Apa Namanya Kita Itu Boleh Jago Jago Bidang Kalau Kita Punya Ini Punya Teman-teman Yang Memang Baik Sama Kita Kita Baik Sama Mereka Itu Suatu hari Mereka Pasti Akan Menolong Kita Entah Kapan Bisa Mestakung Saya Bilangnya Ini Hukum Tabur Kita Menabur Kebaikan Nanti Suatu Saat Berbalik Kebaikan Yang Sudah Kita Tabur Kita Tanam Berbuah Berbunga Ada Momen Di Masa Depan Kebaikan Kebaikan Yang Sudah Kita Tebar Ke Teman-teman Kita Memberikan Dampak Yang Positif Ke Kita Oke Jadi Teman-teman Ini Sangat Men-support Di Aktifitas Di Pekerjaan Dan Mungkin Luar Pekerjaan Juga Karena Udah Keluarga Iya Ini Udah Naik Bentor Bareng Teman Saya Pura-pura Jadi Bentor Kita Belajar Sedikit-sedikit Meskipun Bisa Bahasa Aceh Terima 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 Kita Belajar Budaya Aceh Oke Nah Ini 2018 Waktu Saya Lihat foto Ini Saya Bilang Kalau Minyak Itu Emang Kawah Candar Di Mukanya Itu Di Houston Ya Maksudnya Tempat Belajarnya Di sana Ini Gimana Ceritanya Bro Kalau Ini Kebetulan Teknik FMC Itu Salah Satu Perusahaan Kelas Dunia Dan Ada Juga Beberapa Perusahaan Lain Yang Memang Khusus Untuk Teknologi Subsi Teknologi Subsi Ini Lagi-lagi Saya Bilang Ini Sangat Sedikit Yang Tahu Dan Memang Ini Alhamdulillah Ini Mendapat penugasan Dari Perusahaan Untuk Belajar Dan Bekerja Untuk Teknologi Subsi Ini Kebetulan Di Houston Pusatnya Kalau kita Lihat Itu Inilah Koboy Koboy Texas Kalau Zaman Zaman Dulu Nah Texas Texas Ini Sama Kalau di film Texas Yang Si sumur Minyak Visualisasi Yang Saya bayangkan Kalau Texas Ada 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 sumur Minyak Di depan Rumah Kepemilikan Properti Itu Sangat Junjung Tinggi Sehingga Kita Punya Kebun Punyanya Kita Bukan Kita Ditugas Untuk Inspeksi Inspeksi Sehingga Kita Hampir Kesana Berapa Lama Waktu itu Bro Ini Sebentar Kebetulan Karena Disana Ada Bekas Bos Kita Kunjungi Juga Jadi Tetap Ini Silaturamida Cuma Gak Bisa Karena Padatnya Pekerjaannya Jadi Sebentar Sebentar Aja Oke Sampai Ini 2019 Tahun Lalu Nih Ini Ceritanya Gimana Ini Lagi Lagi Apa Dirimu Ini Sama Jadi Kita Kalau Kerjaan Di Migas Barang Barang Tidak Semuanya Ada Dari Dari Dalam Negeri Ada Yang Di Luar Negeri Sehingga Mau Nggak Mau Kalau Untuk Ngetesnya Tidak Bisa Kita Lakukan Semua Mungkin Di Indonesia Jadi Harus Dilakukan Ini Kenapa Saya Pak Jangkut Ini Sebenarnya Ada Yang Menarik Yang Namanya Territory Of Labuan Kalau Kita Lihat Kalau Saya Lihat Kalau Pernah Berkunjung Ke Labuan Itu Mungkin Mengingatkan Kita Pada Batam Batam Itu Daerah Yang Untuk Perdagangan Bebas Memang Disiapkan Itu Infrastrukturnya Disiapin Nah Saya Pernah Kerja di Batam Bro Nah Pernah Kerja di Batam Ya kan Pernah Setahun Empat Bulan Nah Labuan Itu Ada Pulau Kecil Dekat Brunei Darussalam Jadi Atas Itu Itu Saya Lihat Ini Luar Biasa Ini Malaysia Bikin Kayak Gini Jadi Pinter Jadi Dia Di Sana Itu Ya Nggak Hanya Urusan Pekerjaan Ternyata Yang Kayak Gini Bisa Berkembang Meskipun Waktu Itu Lagi Menurun Memang Mempekerjaan Karena Harga Minyak Nggak Terlalu Bagus Waktu Itu Sehingga Lagi Slow down Istilahnya Dan Disini Emang Lucu Di Periksa Paspor Dua Kali Jadi Waktu Mas Malaysia D.KL Saya Periksa Paspor Mau masuk Sini Loh Pak Kan Sudah Diperiksa Diperiksa Lagi Jadi Punya Autoritas Sendiri Makanya Sebutnya Federal Teritori Federal Teritori Teritori Khusus Memang Dia Seolah Kita Kayak Dari luar Negeri Padahal Tentu Dari Malaysia Oke Nah Ini Salah Satu Hobimu Lari Marathon Ya Ini Sebenarnya Kalau dibilang Hobi Malu Juga Soalnya Pengen Jadi Hobi Tapi Tidak Hobi Lari Jadi Kebetulan Ini Saya Senang Juga Event Kampus Ini event Kampus ITB Ultramarathon Betul Tahun 2017 Ini Dari Tahun Berapa 2017 Nah Ini Sebenarnya Yang saya Pengen Highlight Sebenarnya Gini Kita Kadang-kadang Ini Ya Apa Namanya Sudah Bekerja Sekian Lama Mungkin Kadang-kadang Lupa Rasanya Jadi Anak Bukan Bebas Istilahnya Kita Guyuk Sama Teman-teman Gembira Bersenang-senang Beda Dengan Teman-teman Kerja Teman-teman Kantor Tapi Dengan Teman-teman Kampus Memorinya Memang Memori Memorinya Jaman sekolah Sama Kayak Kita Kumpul Sama Teman-teman SMP Memorinya Memorinya SMP Lebih 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 Dekat Merasanya Disini DITP Ultramarathon Sebenarnya Satu Aktivitas Bisa digabung Satu Aktivitas Bisa Ada beberapa Manfaat Yang kita Peroleh Pertama Ini Kalau sehatnya Insya Allah Kita Lari Olahraga Terus 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 Kemudian Ada Faktor Kerjasama Juga Disini Karena Ultramarathon Itu bukan Satu Kami Waktu itu Bukan Satu Orang Lari 170 Kilometer Tapi Dibagi Dibagi-bagi Fasanya Estafet Lari Estafet Ketika Pelari Itu Sampai Disini Kita Harus Siapin Pelari Disitu Yang berikutnya Dan itu Perlu Manajemen Yang Bagus Terus Kemudian Kerjasama Bagus Ini Meskipun Keliatannya Gak Ada Gak Ada Hadiah Gak Ada Tapi Itu Apa Namanya Stres Juga Ngatur Temen-temen Sudah Siap Gini-gini Itu Sering Agang Kadang-kadang Temen-temen Kadang-kadang Buyon-buyon Juga ada Lucu-lucunya Juga Banyak Disini Ada 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 Yang Dicegat Orang Gila Temenku Apa Namanya Lari Sendirian Gak Ada Yang Awal Malam-malam Waduh Ini Malam Terus Lihat Wah Ini Dipikir Ini Kan Dipikir Tempat Minum Water Station Ada Itu Warung Dugem Dispoting Bentuknya Warung Wah Jadi Aneh Aneh Karena Kita Dari Malam Sampai Pagi Sampai Malam Lagi Itu Ini Kebagian Etap Dari Mana Kemana Tidik Lari Dapet Yang Di Siminong Ya Daerah Oke Oke Bogor Waktu itu Oh I see Di situ Kita lanjut Ya Nah Ini Yang Kemarin Aku Sempat Bilang Apakah Sapsi Itu Ada Hubungannya Dengan Hobimu Beda Boleh Cerita Sejak Sejak Kapan Yang Aku Tau Gini Kamu Mas Mukan Ya Suka Apa Naik gunung Pencinta Alam Kemudian Ya Zaman Itu Kan Kita Naik Gunung Aja Rasanya Juga Ada Beberapa Alat Yang Gak Murah Ya Zaman Itu Ya Saya Ingat SMA Beli Jaket Beli Sleeping Bag Beli Tas Itu Kan Ya Lumayan Kita Harus Nabung Beli Nah Sejak Kapan Tertarik Dengan Olahraga Diving Apa Yang Tertarik Kalau Tertarik Itu Sebenarnya Dari SD Jadi Waktu SD Itu Apa Ya Aku Pernah Lihat Filmnya Zakus Dokumentasi Dokumentasi Di TVRI Ya Di TVRI Itu Zaman Kita Belum Ada Belum Banyak Laya Tentang Dunia Bawah Air Senang Banget Aku Ngeliatkan Terus Kadang-kadang Baca Donald Tentang Jadi Ini Bahkan Aku Kepikiran Mau bikin Tabung Sendiri Pakai Itu Tabung Ciki Itu Tabung Ciki Bol Ya Gak Bisa Lah Kan Pakai Tentas Kanannya Itu Imbian Itu Harusku Pendam Sampai Ini Sudah kuliah Terus kerja Pertama kali lulus itu Aku tanya Teman-teman Yang di Jakarta Ada gak ya Kursus Penyelam Ada Waktu itu Latihan Di Senayan Senayan Polamerenang Ada klubnya Di situ Ada klub Menyelam Di situ Aku Belajar Tahun 2004 Sekitar Seinget Itu Mulai Tahu Bahwa Ternyata Olahraga Menyelam Itu Seperti ini Ada Trainingnya Terus Kemudian Ada Ada level-levelnya juga ya Ada level Penguasaan Dan juga Ini Apa namanya Baru tahu juga Waktu sudah Belajar Ternyata Perhaltaan Diving itu Gak murah Ternyata Waktu Ambil Objek Berhubung Senang kan Inilah Abah lagi Waktu itu Masih Bujangan ya Jadi Belum banyak Kebutuhan Jadi ya Bisa lah Menyisihkan Tapi Ngicil Memang gak bisa Sekali Berk Beli Langsung banyak Waktu itu Nyicil Pelan-pelan Terus Hobiku ini Sempat Terhenti Selama Hampir 7 tahun Kalau gak salah 7 tahun 8 tahun Karena Ini Waktu menikah Punya Anak Anak Terus Jadi Konsentrasi itu Apalagi itu Cukup menguras Waktu lah ya Urus Anak Istriku juga Alokasi Alokasi biayamu Ke anak-anak dulu Di awal-awal Alokasi Sport Olahraga Atau Hiburan Hiburanmu itu Fokuskan Anak-anak dulu Di awal-awal Ya Masih Belum ini Belum bisa Punya Waktu Nah Istriku juga Meskipun Pinter Renang Tapi Istriku itu Ternyata Takut Dulu itu Sama Yang namanya Kedalaman laut Gelap Takut Semakin Pupus Tapi Peralatanku Masih Dumpen Dirimu udah nyicil Sudah Sudah Ngelengkapi Dikit-dikit Satu hari Kantornya Istriku itu Ternyata Bikin Pelatihan Pelatihan Terus Dapet Subsidi Nah Yang namanya Juga Ya Karyawan Mau Karyawan Mau apa Kalau dikasih Namanya Dikasih Subsidi Disambut Istriku Mau Kita latihan Diving Kemudian Istriku Ternyata Yang awalnya Takut Awalnya Ngeri Itu Jadi Jadi Ketagihan Ya Ketagihan Terus Ketagihan Kalau di Apa itu namanya Di diving Itu kita ada yang namanya Body system Jadi Body system Nyelam Temennya Alhamdulillah Dari Bodynya Ini istriku sendiri Jadi Siapa Body Kalau Masih Bujangan Atau sendirian Diving Bodynya Dibingin orang Tentu Level Orangnya Kemampuannya Sama dengan kita Atau kita Apal Apal dia Seperti apa Ya Tarkternya Nggak menguntungkan Sebenernya Kalau sendirian Tapi Alhamdulillah Aku Istri juga Seneng juga Jadi Aku udah Apal kan Oh istriku Ini 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 Salah satu Diving trip Kita di Bali Bali Udah diving Kemana aja bro Udah diving Kemana aja Di Indonesia Titik-titik Waktu Kalau yang paling sering Disini ya Dekat Jakarta Karena Jakarta Dekat sama Puh Puh Seribu lah Yang paling Kita Sering Terus Kemudian Ini Bali Juga Beberapa Kali Terus Mungkin Sebelumnya Pernah lihat Eh Pak Foto yang Yang ke Aceh Ya Di Aceh Itu juga Ada Spot diving Yang bagus Kelas Kataku Itu Di Sabang Ya Sabang Terkenal sih Saya Saya sering Denger cerita Ada temen Yang main Atau libur Kesana Tapi dia Nggak diving Tapi dia Cerita disitu Emang ada Spot Bagus Gitu I see Sabang Terus di Ya tempat-tempat Yang mainstream Lawit Masih kita Terus Di Raja Ampat Pernah Terakhir sih Di Komodo Komodo ya Oke Nah Ini Aquascape Ini apa nih Hobi 2020 nih Ini pas Pandemi Kamu mulai ya Atau sebelum Ya Jadi sebenarnya Ini sudah Beberapa tahun Ini Hobi On off On off lah Terus Tapi ada Hobimu yang Kamu nggak Kasih foto Yang kereta api Oh iya Tapi nggak apa-apa Ya ceritain aja Hobimu yang Yang dua Yang ini Ini Hobimu yang Lagi Ini lah Lagi saya Jadi Namanya hobi itu Sama lah Mau hobi apapun lah ya Itu harus Pertama Memang harus ada Ketertarikan Sebenarnya hobi itu Bukannya nggak Berguna Kayaknya buang-buang Tapi hobi itu Inilah Pelampiasan lah ya Ekspresi kita Kita tuh Seneng apa Memang orang harus punya hobi Betul Setuju Nggak harus mahal lah ya Tapi Minimal menenangkan jiwa Nah ini kalau Stress Stress release Bikin happy Ada excitement juga kan Waktu kamu nyusun Gitu ya Iya Skipnya Nyusun Ngisi air Ya kebayangnya gitu sih Kalau aku kan hobinya basket Jadi ya Nggak jauh-jauh lah Kalau ada sepatu baru Cocok harga gitu kan Beli pakai main Iya ya Kita Ya kita happy lah Menikmati lah Apa yang kita Hasilkan ya Untuk Untuk ini pribadi Untuk reward pribadi lah Oke Kalau Ini hobi Ini nih Namanya aquascape ya Jadi Ya Landscape yang di dalam Aquarium Jadi Sebenernya ini Hobinya awalnya Dari berkebun sih Jadi Aku nurun dari ibuku Ya ibuku tuh suka banget Berkebun Tapi Belum mampu lah Menyamai ibuku Ibuku tuh udah Dulu sampe nanam anggre lah ya Kasta tertinggi lah Kita Dalam berkebun tuh Nanam anggre Bisa anggre berarti Jago Nah aku Belum bisa Nah aku Seneng Seneng nanam-nanam Terus Ini Mas Kim ini kayaknya Sebenernya Nanam juga Tapi di air Aku coba kan Aduh gagal Bolak-balik Gagal Ini gagal Dan ini Keliatannya kayak Sempele Tapi ternyata Kalau mau diturutin Bisa mahal banget Makanya Aku Akhirnya belajar serius Semenjak pas kita Pandemi ya Dan Jadi waktu Lebih banyak Sebenernya Di rumah Ya Jadi bisa Bisa keurus ya Kalau kerja di kantor Kan Ya waktu kita Udah habis Kurang lebih 8-10 jam Di kantor Ya Tersisanya sedikit Energi juga udah mulai Habis Nah Terkait aquascape Ini aku perhatikan Ada beberapa teman kita Juga yang Hobi bro Yang mulai Menekuni lah Salah satunya Yang aku liat tuh Si Febrian Febrian Suria Teman kita SMP Febrian Suria Terus Nah ini airnya Air tawar Apa air Laut Nah ini Kebetulan Air tawar ya Karena kalau Teman kita Kayak teman kita Yang laut tuh Itu Itu Banyak banget Parameternya ya Parameternya Harus dikontrol Begara ceritanya aja Udah pusing Ya Memang teman kita Yang satu itu Tingkat Kecerdasannya Memang Di atas Di atas Namanya Hobi Memang Harus Belajar sih Ini Aku banyak Belajar Dan Sekarang nih Alhamdulillah kan Sudah banyak ya Youtube Segala macem Belajar Itu Informasi ada ya Sharing Itu Banyak banget Sehingga Akhirnya Aku belajar Mulai Oh caranya gini Aku akhirnya Ini Nata sendiri Istilahnya setting Setting sendiri Dibikin Desain sendiri Terus kemudian Lihat-lihat di youtube Oh ternyata gini caranya Terus berkembang Nah ini Alhamdulillah Lebih bagus Daripada Pengalaman Dua tahun Termasuk jenis Jenis tanamannya Kan juga Enggak Ya maksudnya Harus dipilih juga Yang cocok dengan Airnya Dengan Apa Susunan ininya Tanahnya Gitu kan Iya Disini Belajar Inilah Belajar Sabar Sebenarnya Kalau namanya Ngurus tanaman Memang harus sabar Nah ini Maintenance nya Berapa kali sehari Untuk Ganti air Atau Ya membersihkan Kalau ganti air Yang maintenance Rupiah Seminggu sekali Ini lah Apa namanya Ganti air Setengahnya Kemudian Kita bersihkan Debu-debu Terus Apa namanya Lumut Itu kita bersihin Habis itu diisi lagi Berapa lama Waktu yang kamu perlukan Untuk maintain Satu Awalnya 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 itu bisa sampai Dua jam Diga jam Sekarang itu Nol jam Oh ya Karena saya delegasikan Ke orang Kebetulan ada Inilah ya Ada Tetangga Gak punya kerjaan Inilah Saya Melihara Ini Aquascape Sambil Motong-motong Inilah Rumput Ini Memang Situasi Pandemi COVID-19 Ini Ya perlu Membuat kita Lebih Apa ya Sensitive Orang Kita kasih Kerjaan Meskipun Bisa kita kerjain Sendiri Gak apa-apa Kerjain orang Meskipun Itu Pembenaran Tapi Di sisi lain Itu juga Ini Pemberdayaan Ekonomi Kalau saya Nyebutnya Kalau memang Ada Ada orang Yang memang Bisa bantu Kita ada Rezeki Lebih Kita kasih Kerjaan Kita kasih Apa Ya Insentifnya Uangnya Untuk Hasil Kerjainya Dia Ya Bagi-bagi Rezeki Juga Bagus Juga Dan Tau gak Gak Kerasa Kita Ngobrolin Itu Satu jam Lebih Satu jam Lebih Tapi Gak Apa-apa Aku Mencatat Banyak Tadi Mas Arief Juga Udah Respon Aku Bacain Di Facebook Yang Nonton Lumayan Banyak Meskipun Mungkin Sili berganti Ada Mbak Astri Silviani Itu Temenku Temen kuliah Ada Denny Temen kita SMA Ada Mas Arief Ada Kang Ius Neko Temen-temenku Kang Ius Ini dosen Di Itenas Seorang Designer Interior Designer Interior Kemudian Ada Hedy Hedy Ini temen Saya main Basket Di Batam Kemudian Dia hari Ini tinggal Di Halmahera Kemudian Ada Mbak Ika Soliha Malem Mbak Ika Ada Pak Daniel Firdos Pak Daniel Firdos Ini atasan Saya Waktu Kerja Di Batam Yang Ngasih Banyak Pak Daniel Terus Ada Herdy Ini Temen Saya Di Bandung Di Kopo Ada Ini Mas Arief Bilang Aduh Sorry Mantap Banget Pengalamannya Banyak Pelajaran Yang Diambil Juga Banyak Aduh Sorry Ini Harus Off Dulu Mungkin Waktu Arab Saudi Maghrib Ya Jadi Dia bilang Jam 4 Jam 4 sore Kan Kemudian Ada Pak Danilo Pak Danilo Ini Juga Nonton Beliau Juga Salah Satu Atasan Saya Dulu Waktu Bekerja Di Salah Satu Perusahaan Interior Di 2016 Sampai 2018 Lalu Terus Ada Roswita Melinda Ini Beliau Juga Psikolog Teman Yang Kita Sama-sama Saling Belajarlah Kita Suka Belajar Nah Nggak Terasa Ngobrolnya Sudah Lebih Dari Satu Jam Satu Jam 15 Menit Ini Dicatotan Saya Tapi Menarik Banget Ya Bro Ternyata Dunia Kerja Itu Memang Sesuatu Yang Tidak Membuat Kita Berhenti Belajar Jadi Kalau Boleh Catat Boleh Saya Buka Lagi Catatan Saya Yang Pertama Yang Paling Penting Buat Kita Semua Ketika Masuk Ke Dunia Kerja Adalah Proaktif Kita Sebagai Diri Proaktif Tadi Nugroho Juga Sempat Bilang WB Juga Sempat Bilang Kita Harus Kenali Bagaimana Berhubungan Dengan Orang Lain Interpersonal Skill Even Orang Teknik Karena Orang Teknik Itu Saya Orang 4 Suka Dengar Kalau Orang ITB Itu Beginilah Kakulah Enggak Bisa Dijok Ngobrol Kayak Gitu Tapi Pada Kenyakannya Banyak Teman-teman Saya Yang Orang Psikologi Suaminya Orang ITB Banyak Masalah Stigma Yang Salah Yang Tadi Saya Catat Adalah Untuk Teman-teman Yang Masih Baru Lulus Bagaimana Caranya Supaya Bisa Masuk Satu Bidang Kerja Apakah Itu Bidigas Telco Dan Segala Macem Caranya Adalah Dengan Memanfaatkan Referensi Kekuatan Referensi Dapatnya Dari Mana Ini Harus Dibangun Waktu Kita Masih Kuliah Terlibat Aktif Di Luar Kampus Mungkin Di Mailing List Jaman Kita Di Mailing List Sekarang Banyak Komunitas Terbuka Dan Saya Juga Di Kampus Dengan Alumni Banyak Mengadakan Kegiatan Yang Melibatkan Mahasiswa Disitulah Kesempatan Adik-adik Mahasiswa Untuk Terlibat Aktif Berkontribusi Proaktif Juga Sehingga Pelan-pelan Kita dikenal Sama kakak-kakak Kita Nanti Nanti Akan ada Waktu Dimana Ketika kita Sudah lulus Seperti yang Dialami Sama Bro Webi Diajak Meeting Diajak Interview Ditawarin Lu mau gak Kerja Itu Yang ketiga Yang keempat Kemauan Belajar Jadi Tadi Ketika kita Masuk dunia Kerja Pasti menemui Hal-hal Baru Menemui Hal-hal Yang kayaknya Gak Gak Sesuai Atau Saya belum Menguasai Nah disini Kemauan Belajar Harus selalu Ditumbuhkan Dan kalau menurut saya Di segala Aspek Bro Gak cuman Di soal kerjaan Kita sebagai Orang tua Kan Ngasuh Anak Ngebinding Anak Ini Belajar Dengan pasangan Belajar Mengenali Dan sebagainya Jangan pernah berhenti belajar Intinya Betul Jangan pernah berhenti belajar Dan yang terakhir Yang juga saya catat Itu adalah Begitu sudah Masuk berkarir Kita harus temukan mentor Mentor ini Saya juga ngerasain Mentor ini penting Karena itu bisa membantu Mengakselerasi Karir kita Atau Safe development kita Perkembangan diri kita Jadi Mentor inilah yang akan Memberikan arahan Memberikan masukan Ilmu Pengetahuan Bahkan praktek Cobain lakukan ini Cabungan Nah itu yang akan Ngaruh ke Karir kita Itu yang saya catat Hal-hal yang WB Tadi sampaikan Tadi yang terakhir Yaitu Ketika kita kerja Lingkungan kerja kita itu Jadi Apa Jadi keluarga baru ya Jadi keluarga baru Yang Yang harus dijaga juga Dan kemudian tadi Ketika jadi atasan Bagaimana kita Menjadi pelindung Tanda kutip Dengan tim yang kita bimbing Ya Bahwasannya ketika terjadi Satu kesalahan Kita sebagai Pimpinan itu Mengambil tanggung jawab ya Bahwa Oh Ada yang salah dengan tim saya Atasan kita Memberikan teguran Atau memberikan Masukan Apa Ya teguran ya Kita bilang Oke Ini masalah Akan saya handle Dan kemudian kita ke bawah Melakukan Bentuk Feedback ya Memberikan Masukan bahwa Oh yang dilakukan itu salah Tidak Jangan sampai diulangi Sebaiknya Kalau misalnya Ingin melakukan sesuatu Komunikasikan lah Dengan saya sebagai atasanmu Kira-kira gitu ya Ada Closing statement Web Mungkin sebagai penutup Nah satu lagi teman-teman Jadi Webby ini salah satu teman saya Yang punya koleksi cerita Wono Kairun Paling banyak Saya masih simpen itu Satu Satu atau dua jilid PDF-nya Nah boleh Sebelum Kita tutup Salah satu cerita Wono Kairun Yang masih kamu ingat Dan Dan itu Lucu banget Boleh Diceritain Semua Ini ya Lucu semua sih Yang yang ingat sih Ya yang inilah ya Mungkin Kopi kuting Kopi kuting Mungkin inilah yang Apa Yang Sekarang nih Lagi Apa Masih berhubungan lah ya Masalah Ya Ini penerbangan Yang lagi Kusut lah ini Ini dunia penerbangan Kita kan udah gak ada Ini nih Gak ada Apa itu namanya Sudah gak ada penerbangan Gak ada Nah ini Sebenernya Wono Kairun Sudah Membuat Temuan Apa itu namanya Penerbangan murah Ceritanya nih Di salah satu hanggar Hanggarnya Di Bandara itu Ini Udah nganggur kan Wah Gak ada kerjaan lah Duduk Gitu kan Ngapain Terus Hujan 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 ini Ya Gak ada penerbangan Gak ada kerjaan lah Kita Inilah Santai-santai aja lah bro Sambil yuk minum Minum ya Tapi bukan minum aqua Minumnya tau gak apa Minumnya Minumnya Kan mau Nge-beer nih Ceritanya Mau nge-beer Alkohol Alkohol kan Susah nyari Di bandara kan Harus di Barnya Ada yang paling gampang Kalau di bandara Itu Bahan bakarnya Pesawat Kerosin itu kan Wah Keras juga kan Boleh Kita campur lah Sedikit sama apa Wah Minum Wah Minum Nah ini lah Bidu-biduman Sampai Malam Akhirnya Dalam keadaan Maku Dua orang itu Temen-temen itu Oke Wono Kairun sama si Mat Pidi itu kan Mat Pidi Mat Pidi ya Mat Pidi nya tidur Tau-tau ada telpon Kering Gitu Halo Itu si Wono Kairun Yang telpon Halo Mat Gitu Ya kenapa Kenapa gitu Kamu udah ini Udah Mas Ada dimana Gitu Ada di kamar Gitu Kenapa emang Gitu Kamu udah ngentut Belum Gitu katanya dia Bangun-bangun Udah ngentut Belum Tidur kok Baru bangun tidur kok Kamu nanya ngentut Kenapa emang Kata si Wono Kamu kalau bisa Jangan ngentut Gitu Kenapa gitu Ini nih Aku habis ngentut Tau-tau Gitu Karena Oke Berbangan Dia menceng Apa Lalu Tengah ke Balai Baban Dari Jakarta Balai Baban Wais Kayak Jadi ceritanya Bagaimana 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 Penerbangan Sedang Slow Wono Kairun Oma Titi Kerjaannya Di Banggar Ya Ngabisin Kerosin nyampe di tanpa harus naik pesawat cukup pakai pantangnya thank you banget nih asli ini kita Wono Kairun sama Matiti ini sangat legend di jaman kita kecil karena ada segmennya kan di radio waktu itu ya kalau kasihnya Radio Akbar cerita Wono Kairun itu kita tunggu dengan logat Jawa Timurannya ya ceritanya aduh thank you nih bro udah menghadirkan kembali sekali lagi terima kasih banyak nih udah hadir jadi teman ngobrol pada sesi ngobrol berfaedah yang kelima nih hari ini ya mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik sehat selalu ya keep contact next time kalau ada cerita yang lain kesempatan yang lain ya kita boleh undang lagi untuk ngobrol-ngobrol yang lain lagi iya makasih banyak ya bro sehat selalu terima kasih sudah membuat acaranya terima kasih banyak sama-sama senang nih punya kamu dengan cerita yang luar biasa unik malam ini oke ya assalamualaikum pamit lu ya oke ya itulah teman-teman obrolan saya ngobrol berfaedah sesi kelima bersama rekan saya Nugroho Bibisono ya kita manggilnya tuh banyak ya saya manggil dia tuh kadang Nugroho kadang Nugi kadang Webi gitu ya kakak-kakaknya memanggil dia Webi nah dia anak ketiga dari tiga bersaudara yang kebetulan seperti ceritanya tadi kakak-kakaknya juga bekerja di bidang teknik nah mas Arief salah satu kakaknya ini teman yang cukup dekat juga tulisannya bagus mungkin kapan-kapan saya juga pengen juga ningundang beliau saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Arab Saudi teman-teman jadi keluarga ini memang pinter-pinter anak-anaknya luar biasa lah namun demikian apa ya keluarga ini cukup baik ya sering berbagi sering apa ya ya kalau dulu waktu kecil sih main bareng itu udah udah sering banget lah dan mas Arief ini adalah salah satu saksi mata yang melihat saya nombok teman-teman nombok di ring basket SMP jadi ya itu ingatan yang nempel di beliau di beliau pernah bilang saya sekian ngobrol berfaedah kita pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih buat perhatian teman-teman selama 1 jam 25 menit ya luar biasa gak terasa memang kalau ngomongin topik yang menarik kita akan jumpa lagi insya Allah minggu depan nanti saya kabarin siapa bintang tamunya topiknya apa mudah-mudahan teman-teman gak bosen untuk terus belajar bersama saya sekian salam dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa bye-bye bye